Bupati Kebumen, Sabtu 29 Juli 2023 menghadiri pakelaran wayang golek dalam rangka sedekah bumi di rumah Kades Siti Bentar, Dukubu Geluetan RT1 RW2 Desa Siti Bentar, Kecamatan Mirit. Turut hadir Ketua DPRD Sarimun, anggota DPRD, Staf Ahli Bupati Susilo, Kapal Dinas Kominfo Sukamto, serta Forkopim Cam Mirit. Bupati dalam sambutannya berharap agar kegiatan seperti ini bisa terus dipertahankan. Menurut Bupati, kegiatan merdi bumi atau apapun istilahnya, yang biasanya diisi dengan pagelaran seni tradisional, merupakan salah satu cara menjaga kearifan lokal agar terus tumbuh. Ini para dirin ketika kebudayaan masih diurai dengan baik, saya yakin kearifan lokal juga masih tumbuh dan tentunya kita juga hidupnya semakin tetap semakin baik. Bupati juga berharap dengan banyaknya gelaran merdi bumi, kebumen akan semakin maju. Karena merdi bumi merupakan wujud rasa syukur. Ya Alhamdulillah, demikian bumi semakin maju, alhamdulillah. Kegiatan wayang golek menak ini oleh dua dalang, merupakan membawa pembaharuan semangat yang lebih lagi untuk pemajuan di Kecamatan Merit pada khususnya. Sedekah bumi di desa Siti Bentar kali ini dimiriahkan dengan wayang golek yang dimainkan oleh dua dalang, yaitu Ki Among Prasetyo dan Ki Edi Susanto dari Ambal dengan lakon Kul-Kul Ngubadir. Dari mirip Tim Lembutan Rati TV memberitakan.